halo halo teman-teman masih jumpa lagi masih di channel Rain Artelik Oke di video kali kita akan sedikit sharing atau ulas ya di depan saya ada mesin grip box sering juga disebut speed reducer ini yang kiri mereknya Bartek yang kanan mereknya Morish yang ini size-nya WPO ya WPO yang ini yang nempel di dinding atau di lantai di dinding yang ini yang nempel di lantai bentuknya beda WPO WPA ini size-nya WPO 60 ini 61.30 ya berarti yang yang kecil ini muter sampai 30 kali dia baru satu kali ya untuk asnya ini di as-22 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 yang untuk gerakin di as-15 as-15 mili yang ini untuk dimotor yang ini untuk yang digerakkan ya jangan sampai kebalik kepala pun kebalik ini ini berat banget nggak bisa muter ya Pak pakai tangan kalau ini saya muter pakai tangan dan ini harganya dia di harga 800-an 800-an ribu kalau yang ini yang MSA 50 di 600-an 650-an lah kurang lebih bagus gitu nih mereknya Morris MSA 50 ya ini cukup lumayan kecil ini paling kecil di sini sini ya harganya 600 ribuan yang untuk digerakinya disini di motornya yang untuk berarti ini rasionya 1 banding 50 ini memutar 50 kali B ini baru satu untuk isinya ini belum diisi dengan oligir pokoknya ya untuk oligir pokoknya diisi di sini oligir pokok untuk levelnya ada di bawah sini usahakan di tengah-tengah ya di atasnya merah ini kalau di bawah merah udah low banget yang ini sama ya untuk isinya lewat sini untuk WPA nya untuk isinya di sini nggak sampai satu literan ini cuma berapa mili aja di dalamnya kulihat ya kulihat warna gold gold emas harganya morse ya tetap ini levelnya di sini levelnya ada di sama ya kalau untuk isi ini mungkin yang model kayak gini ini bisa diubah posisinya ini tinggal dilepas pakai kunci L nya ini di putar ke sini ya di putar ke kanan yang kiri bisa di putar ke kanan ini pun juga tidak sama jadi putar kirinya ini cukup lain berat ya kalau yang kanan sama yang kiri dibanding perbandingannya lebih cepatan yang kanan soalnya rasinya lebih sedikit ya ini cuma 30 yang satunya 50 mantap ya ini ya untuk olinya usahakan di say 90-an biar lebih kental lebih melindungi girnya enggak kerjanya enggak begitu keras untuk lemahnya dia mungkin kalau kebanyakan oli bisa silnya bisa di sebelah sini ini ada hasil lagi dalamnya sama ada hasil juga dia tuh sering bocor kalau kelebihan beban bebannya banyak-banyak dia sering bocor di sini untuk padnya kita belum ada ya kita adanya sayang satu blok kayak gini untuk spare padnya dalamnya kita belum ready dan bentuknya puningan ya dalamnya kita lihat tadi disini untuk untuk isi olinya untuk koji olinya cukup lama ya soalnya kan fisikositinya tinggi jadi lebih lama kentalnya maksudnya juga lebih lama yang harganya untuk rasionya sama aja cuma kalau msa-nya lebih gede ini pasti harganya lebih mahal juga ada yang 120 msa 120 oke mungkin itu saja yang bisa sharing di video kali jangan lupa like dan subscribe ya biar sharing-sharing video ini enggak untuk jualan tapi untuk cuma sharing-sharing aja untuk tanya-tanya kalau bisa saya cap kalau enggak bisa enggak saya cap ya maaf ya teman-teman oke see you sampai jumpa lagi